Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai kasus yang sedang viral, kasusnya Vina dan juga Eki. Oke, yang dimana saat ini sedang banyak diperbincangkan di sosial media nih. Saya kali ini ditemani oleh teman saya Daus dan juga Riki disini sedikit akan membahas mengenai kasus yang sedang ramai nih Daus. Kasus Vina di 2016, kejadiannya di Cirebon ya, di playoffer katanya kecelakaan namun ternyata bukan. Banyak kejanggalan disitu, mulai dari kesaksian palsu dan juga salah tangkap. Benar sekali, jadi disini saya akan sedikit membahas ya mengenai video yang viral ini. Menurut Lu Nius ya, apakah benar Peggy Setiawan itu tidak bertidak... Tidak bersalah. Ya, bagi setiawan yang kemarin memang tidak bersalah. Soalnya kan ciri-cirinya jauh berbeda banget. Untuk disini DPO, katanya ada bertata rambut keriting. Benar, untuk Peggynya sendiri? Hah? Jauh ya, jauh banget, karena orangnya alim, bagus. Jadi banyak kejanggalan di kasus ini ya, mulai dari keterangan palsunya Aeb. Jadi si Aeb itu katanya pada saat kejadian itu dia berada di lokasi kejadian yang jaraknya 100 meter. Lu bayangin, dulu tuh di 2016, disana tuh gelap. Gelap banget. Gelap banget. 100 meter itu tidak kelihatan. Sedangkan katanya dia meyakini bahwa tersangkanya itu si Peggy. Nah, gimana caranya dia pakai apaan? Nah, sedangkan disitu gelap ya. Superman ya. Nah, logikanya saja kan. Tidak masuk ke atal. Tidak masuk ke atal. Terus ada lagi tuh yang Queen kesurupan. Oh, itu. Linda, itu Linda. Kesurupan katanya. Kodamu apa ya? Cekodamu, jadi Cekodamu ya kan. Jadi itu banyak banget kejanggalan di kasus ini dan Alhamdulillah yang kita sudah ketahui ini Peggy Setiawan itu sudah terbebas dari yang namanya pidana atas kasus ini ya. Jadi, menurut lama Alhamdulillah Peggy sudah bebas karena terbukti dan Hakim juga sudah mengetuk palu bahwa Peggy ini tidak bersalah. Nah, terus bagaimana yang DPO yang fiktif itu? Nah, untuk DPO yang fiktif ini pun aneh. Kok bisa gitu dihilangkan ya? Yang awalnya DPO, ada sekian orang, kok tiba-tiba yang dua ini hilang? Kan janggal kan? Janggal banget. Ada apa ini? Ayolah, tolonglah untuk institusi terkait, ya kita harus berbenah lagi di balik kasus ini. Jangan sampai peristiwa seperti ini terulang lagi. Kasian, ketika orang tidak bersalah, dituduh bersalah, lalu dihukum, kasihan. Kayak Peggy contohnya, dia yang seharusnya bisa bekerja sebagai mohon maaf, pulih bangunan, jadi karena adanya kejadian ini dia tidak bisa bekerja karena sebelumnya dia sudah ditahani di dalam seri beberapa minggu. Kasian, belum lagi nama baik dia yang rusak ya, kan? Apalagi dia, kata-kata orang yang, ya gue mau maaf ya. Untuk pribadi dong sendiri, ya. Kasian juga lah pokoknya. Betul. Kalau minggu keluarga, ya kan, terus digituin. Gimana menurut pendapatnya? Sama, jadi ya disini tuh katanya sih salah tangkap, katanya, dan ya mudah-mudahan benar-benar salah tangkap sih. Semoga dalam kasus ini ketemu titik terang siapa di balik dalam semua ini. Gak mungkin kalau gak ada skenario-nya, karena yang kita udah ketahui nih, ada beberapa kesaksian palsu yang memang notabene-nya mereka itu tidak tahu persis atas kejadian ini. Seperti sebelumnya yang rame juga Liga Akbar, yang akhirnya mengakui bahwa kesaksiannya awal dia itu, dia buat itu bohong. Karena dia disuruh sama Pak. Pak itu ya, Pak itu ya. Lus juga sakatatal juga. Kasian lah orang yang tidak berdua salah, dituduh bersalah. Jadi, kita tuh di negeri ini tuh hanya butuh keadilan biar silat kelima. Ya, biar silat kelimanya itu berguna. Berguna apa yang iya. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Jangan sampai seperti pepatah yang mengatakan nih, hukum di negeri ini tajam ke bawah, tumpul. Nah, kita tuh hanya butuh keadilan. Apalagi untuk ya, mohon maaf ya, kita kan ya orang-orang kecil lah gitu kan. Kita mau bersuara seperti apapun gak akan didengar. Nah, jadi ya kita banyak belajar lah dari peristiwa ini, dari kasus ini. Jangan sampai terulang kembali. Kasian orang yang gak bersalah, dipaksa untuk mengakui dan dihukumkan kasihan. Kalau misalnya posisinya dibalik, ya kan, coba. Lu gak salah, tapi lu harus dihukum. Rasanya gimana sih ya? Aneh. Kalau lagi ke atas pemunus itu sama ya? Benar sekali ya. Mudah-mudahan aja, atas kejadian ini, ketemulah titik terangnya biar ketahuan dalamnya siapa ya kan. Biar kasus ini cepat kelar. Kasian kan, almarhum dan juga almarhumai disana ya kan. Ayo lah buat kalian-kalian yang memberikan kesaksian palsu dan juga kalian tuh lagi dicari-cari sama banyak orang tuh. Bahkan salah satunya, contohnya Kang Deddy Mulyadi ya. Kang Deddy Mulyadi ini sudah mengikuti kasus ini lama banget ini. Jadi, ya si Aeep ini nih. Si Aeep ini. Si Aeep ngilang ya. Si Aeep mengilang dari lain. Dia punya jurus kamu ya. Sepertinya. Sepertinya. Ayo lah, come on. Tolong lah. Biar keadilan itu bisa kita rasakan. Gimana? Bang Daus, ada masukan? Aduh, gue gak bisa ngomong apa-apa. Gak bisa ngomong apa-apa? Kita ikutin aja ya kasusnya seperti apa kedepannya. Kita terus ya, kita mah hanya penonton aja ya kan. Biar nanti yang berwenang lah, yang punya wenang untuk menangani kasus ini. Semoga ya tidak salah lagi. Dan semoga ada beberapa terpidana lagi nih di dalam katanya ada delapan orang lagi. Ya mudah-mudahan kalau misalnya mereka tidak bersalah, tolonglah segera dibebaskan juga. Kasian ya. Tapi kalau emang orang itu benar-benar bersalah ya bolehlah dihukum ya kan karena atas kesalahannya. Tapi kalau tidak bersalah, ayo secepatnya dikeluarkan. Sampai sini aja videonya. Untuk kalian, dimanapun berada, semoga tetap diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Salam dari saya Nurul Alviki dan temen saya, Daws. Satu lagi Pak Riki. Oke, mantap. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. See you. See you.